Pemudik di Pelabuhan Bakauheni Para pemudik umumnya adalah para buruh serabutan dan wira swasta di Jakarta dan sekitarnya. Mereka memilih pulang ke perantauan belakangan karena menghindari kemacetan selama di perjalanan. Berdasarkan data SDP Bakauheni Lampung, jumlah pemudik di Sumatera yang sudah kembali ke Jawa sudah mencapai 80% dengan rincian lebih dari 1 juta orang, lebih dari 160 ribu mobil dan sekitar 72 ribu sepeda motor. SDP Bakauheni memperkirakan sisa jumlah pemudik yang masih berada di Sumatera akan berasur pulang ke Jawa hingga akhir pekan ini. Pendaraan semua totalnya yaitu 78% ya, yaitu di angka 154 ribu 8, mungkin sisanya nanti ada yang 20%, ada ini nanti terbagi masih berapa hari, yaitu paling nanti pada saat weekend ya. Untuk mencegah terjadinya penumpukan pemudik, SDP Bakauheni mengoperasikan 36 kapal roro berukuran besar yang akan melayani pelayaran ke Pelabuhan Merah. Sebagai informasi, hari Kamis ini adalah terakhir dioperasikannya Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung yang melayani pemudik harus balik lebaran tahun ini. Mulai besok, pemudik tujuan ke Jawa kembali dipusatkan melalui Pelabuhan Bakauheni. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.